Kalian buka Writing Chas 1, halaman 9, page 9. Di situ kalian lengkapilah kalimat-kalimat tersebut dengan kata-kata yang tepat. Jadi kata-kata yang tepatnya tersedia di dalam kotak tersebut ya. Kita punya fashion, swimming, reading books, watching films, listening to music, volleyball, surfing the net, board games, go bowling, jogging. Fashion itu artinya busana, swimming, berenang, reading books, membaca buku, watching films, menonton film, listening to music, mendengarkan musik, volleyball, bola volley, surfing the net, itu artinya bermain internet, board games, catur atau permainan papan, go bowling, bermain bowling, jogging, itu berlari. Oke, nomor 1, Anne's really into titik-titik, she goes to the cinema every weekend. Jawabannya itu, kita bisa lihat sini ada cinema, cinema itu artinya bioskop. Berarti kegiatan yang berhubungan dengan bioskop adalah menonton film. Kalian cari jawabannya menonton film di kotak situ, lalu tulis di titik-titiknya sini, atau di sampingnya sini, kalau tidak cukup. Nomor 2, I like titik-titik, my favorite writer is Joanne Rowling. Kita tahu Joanne Rowling itu adalah penulis buku, novel. Berarti kalau novel, kegiatannya apa? Membaca buku. Cari jawabannya membaca buku di sini, tulis di sini ya. Nomor 2. Nomor 3, T. T. Keen on titik-titik, he plays for the school team. Ini berhubungan dengan permainan ya. Ini jawabannya sesuai konteks yang Bapak ada di sini, jawabannya adalah tentang bermain bola voli. Nomor 4, Sarah likes titik-titik, her favorite singer is Adele. Favorite singer, singer itu artinya penyanyi, berarti dia senang mendengarkan musik. Nomor 5, John is not very keen on titik-titik, he doesn't pay any attention to new trends in clothes. Clothes artinya pakaian, berarti jawabannya adalah busana di sini. Nomor 6, Dave's really interested in titik-titik, he likes looking at movie website. Kita lihat di sini ada website, berarti dia suka main internet. Nomor 7, I quite like titik-titik, especially in the sea. Dia cukup suka berenang, karena ada kata laut di sini. Nomor 8, the last one, Jake doesn't like playing titik-titik. He prefers outdoor games such as football. Berarti dia, kita bisa lihat di sini ada kata prefers, yaitu artinya lebih menyukai outdoor games, permainan di luar ruangan. Nah, kita cari di sini permainan yang dimainkan di dalam ruangan apa. Ya, permainan catur, itu permainan dalam ruangan. Kerjakan di LKS, writing test 1. Kita lanjut lagi di writing test 2. Fill in the missing words, istilah kata-kata yang hilang. Sebelum kita mengerjakan, Bapak mau memberitahu dulu. Yang di bagian sini. Week, hobbies, skating, books, favorite, dancing. Nah, ini kata games dengan birthday, itu terpisah ya. Bukan games birthday, tetapi games. Tanda pisah, strip, lalu birthday, lalu friends, lalu good. Games birthday ini bukan jawabannya, tetapi games dipisah, lalu birthday. Untuk jawabannya, Bapak bacakan, jadi kalian dengarkan baik-baik. Karen has got a lot of hobbies. Her favorite hobby is dancing. Three times a week, she goes to a dancing club. There she meets her friends, and they learn many dances. In winter, she likes skating. Karen also reads a lot. She loves books, especially adventure books. She always gets books for her birthday and at Christmas. Karen doesn't like ballgames. She thinks she isn't good at it. Oke, kalian tulis jawabannya di titiknya itu ya. Atau Anda tulis jawabannya di sini. Di baris yang kosong sini, ada kolom yang kosong. Kalian tulis 1, jawabannya apa? 2, jawabannya apa? 3 sampai 10 ya. Lanjut, nah, untuk writing test 3, Kalian buka halaman 9 sampai halaman 10. Itu tugas kalian adalah menggambar. Kalian bisa pilih antara dialog 1, dialog 2, atau dialog 3. Jadi tugasnya seperti apa? Untuk tugas writing test 3, itu tugasnya menggambar sesuai dengan dialog yang diceritakan di sini. Untuk gue bacakan dialog 1 ya. Dialog 1 Hello Adam, can you tell me about your hobbies? Sure, I'm painting a flower for my mother. That's lovely. You're good at painting. Nah, di sini diceritakan bahwa si Adam itu suka melukis bunga untuk ibunya. Nah, tugas kalian adalah menggambarkan lukisan. Lukisan ya, untuk menggambar sebuah lukisan. Lalu di bawahnya kalian tulis dialognya. Tinggal disalin. Kerjakannya di buku gambar. Sama halnya dengan dialog 2, Anton dan Bobby. Do you like music? Yes, I do. I like playing guitar. How about sport? Do you play football or tennis? Yes, I do like sport. I can play football or tennis. Nah, karena di sini dia ada kegiatan, ada 2 kegiatan. Dia bisa bermain sepak bola dan bermain tennis. Nah, tugas kalian, jika kalian memilih gambar ini, kalian harus menggambar 2 gambar. Gambar sepak bola dan gambar bermain tennis. Nah, jika kalian memilih yang dialog 3, maka gambarnya seperti ini. Hello Mike, do you have any hobbies? Yes, I play soccer in the school team. Are you good at soccer? Yes, I think so. So, you know what? Andrea, I've learned juggling. That's my new hobby. Maybe I can teach you how to juggle. What do you say? Wonderful. Juggle itu dia bermain lempar-lempar bola. Seperti permainan sirkus. Nah, kalian menggambar seperti ini. Atau kalian menggambarnya, terserah kalian saja gambarnya siapa, tetapi dialog, antara dialog dengan gambar itu harus sama, sesuai. Kalau gambarnya terserah kalian saja. Jadi, kalian bisa pilih, kalian bisa pilih dialog 1, atau dialog 2, atau dialog 3. Karena kan di sini perintahnya gambarkan hobi di setiap dialog, berarti kan semua dialog harus digambar, tapi kalian cukup pilih salah satu dialog saja untuk digambar. Itu ya. Oke, untuk gambarnya kalian bisa cari sendiri di internet, tapi sesuai dengan dialognya. Bapak akan masukkan nilai gambar kalian ke nilai keterampilan. Oke, tugasnya tiga. Writing task one, writing task two, writing task three. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax